Kita ke informasi pertama, pemerintah terus mendorong capaian vaksin dosis ketiga atau booster yang hingga saat ini masih stagnan. Satgas COVID-19 mencatatkan 28 dari 34 provinsi di Indonesia, cakupan vaksinasi dosis ketiganya masih di bawah 30 persen. Pemerintah terus mendorong capaian vaksin dosis ketiga atau booster yang hingga saat ini masih stagnan. Pasalnya vaksin booster dan protokol kesehatan menjadi perlindungan utama dalam menghadapi kenaikan kasus COVID-19 di tanah air, terlebih adanya varian PA4 dan PA5 yang mendominasi hingga 81 persen varian COVID-19 di Indonesia. Menurut jurubicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito secara data dan fakta menunjukkan, orang yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar dapat kembali tertular walaupun sudah di vaksin booster. Wiku mengajak masyarakat agar mendukung target pemerintah untuk mencapai cakupan minimal vaksinasi booster sebesar 30 persen dalam waktu dekat. Satgas COVID-19 mencatat 28 dari 34 provinsi di Indonesia, cakupan vaksinasinya masih di bawah 30 persen. Masyarakat perlu mendukung target pemerintah yaitu mencapai cakupan minimal setidaknya 30 persen dalam waktu dekat. Beberapa daerah telah berhasil mencapai cakupan vaksinasi booster di atas persentase nasional seperti Provinsi DKI Jakarta 49,76 persen dan Bali 58,28 persen. Untuk meningkatkan capaian vaksinasi booster yang juga menjadi syarat bagi pelaku perjalanan, pemerintah menyediakan sentra vaksinasi di setiap daerah. Bekerja selama dengan Forkopimda dan mengerahkan unsur pemerintah serta swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.